Intro Belum lama ini tim Persebaya Surabaya menjalani training center di kota Ciamis bersama dua tim asal Jawa Barat, Persib Bandung dan PSGC Ciamis. Mumpung sedang di Ciamis nih, seluruh anggota tim tidak mau menyanyiakan momen ini. Berbagai hal mereka lakukan, dari mulai memancing, makan bersama, hingga mencicipi nikmatnya buah durian asli Ciamis. Wah wah, Mas Iswanto dan Mas Firli semangat banget nih ya. Ayo nambah lagi. Ayo yang lain jangan ketinggalan. Bahkan ada pula loh, pemain yang tertangkap kamera sedang asik suap-suapan. Hehehe Eh, tapi ada juga loh, pemain yang tidak mau mencicipinya, seperti Otavio Dutra dan salah satu pemain seleksi asal Korea, Kim Yong-Hoo. Cobain dulu deh, enak loh. Manis, kalau, 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 kalau bau, ini bau, tapi rasa bedah. Jadi, ya, pertama kali saya coba, oke ya, bagus. Di Brazil tidak ada, ini mungkin di Indonesia saja ya. Tapi, kayaknya ada yang salah nih. Wah, ternyata Dutra dan Kim merasa terkena sindrom mabuk durian. Harus diobatin nih, untuk Mas Firli, tahu caranya. Kamu coba dulu. Oh gitu ya. Jadi saya coba ya. Coba dulu. Entah. Satu lagi. Bagus. Buat cucu tangan, biar enggak bau. Tangannya cuci dulu. Iya, cucu tangannya. Nah, kamu cium nanti. Baunya. Baunya. Enggak. Mantap, kan? Bagus. Bagus. Dutra, habis berapa? Dutra sama Dutra. Saya makan dua itu, tapi saya sudah mulai mabuk, tapi tema Firli kasih tahu saya, kalau saya minum di sini, tidak mabuk, jadi saya sudah balik biasa lagi. Tidak dulu, kamu. Ini bau. Ini bau. Ini bau. Kamu pusing. Kamu cuci tangan dulu. Tangan ini. Tangan ini. Yang ini. Duh, tapi kok malah dikerjain sih? Nah, itu Kim. Abis itu, sudah enak. Kamu minum Kim. Biar tidak pusing. Apa rasa? Apa rasa? Enak, enak. 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 Wah, wah, wah. Ada-ada saja ya tingkah para penggawa persebaya. Semoga saja dengan kegiatan ini mereka makin kompak ya. Ayo, dari tadi ya. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Enak. 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 Kamu morduk. Enak. Benak. Terima kasih.